Halo, selamat datang kembali di channel Ayur Aushadha. Kali ini saya akan melanjutkan video tutorial bahasa sensekerta. Pada dua video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang suara dan wianjanani. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembendaharaan kata atau kosa kata bahasa sensekerta. Nah, untuk kosa kata ini, saya akan mulai mengajak Anda belajar mengenal bagian-bagian tubuh manusia. Nah, kita akan mulai dari bagian atas tubuh manusia, yaitu kepala. Pada tahap awal ini, saya akan mengajak Anda belajar 10 kosa kata bahasa sensekerta, yaitu nama-nama dari bagian-bagian dari kepala. Tapi sebelum itu, saya akan mengajak Anda merevisi pelajaran sebelumnya, yaitu suara dan wianjanani. Sehingga kita tidak lupa dan selalu mengulang, 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 dan mengulang. Sehingga tanpa kita sadari, kita ingat terus tentang suara dan wianjanani. Karena suara dan wianjanani ini adalah sangat mendasar sekali seperti halnya dalam huruf latin, itu A, B, C, D, seperti itu. Sangat lucu sekali, bukan? Kalau misalnya Anda mau menulis sebuah kata, Anda lupa. Itu huruf A, itu huruf B, itu huruf C, itu huruf D, seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita mulai. Kita akan mau revisi dulu, baru kemudian masuk ke 10 kosa kata yang setelah saya sebut, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, ini adalah revisi suara. A, A, I, I, U, 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 E, I, U, O, R, R, M, Ah. Nah, pada video sebelumnya, saya melakukan kesalahan pada bagian ini, bagian I, dan bagian O. Di video sebelumnya, saya mengucapkan I menjadi E, O menjadi O. Itu salah sebenarnya. Karena mengapa saya melakukan kesalahan seperti itu? Karena pada dasarnya I adalah bentuk panjang dari E, O adalah bentuk panjang dari O. Jadi, saya ulangi bahwa sekarang bahwa huruf ini dibaca dengan I, bukan I. Kemudian huruf ini dibaca dengan O, bukan O, seperti itu. Kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu Wianjanani. Revisi Wianjanani. K, 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 G, 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 Nga. J, 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 Nga. Kemudian Nah ini adalah revisi tentang suara dan uyan jenani pada video selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama kita akan merevisi ini sampai benar-benar di luar kepala oke sekarang kita masuk ke tahapan selanjutnya yaitu mengenal kosa kata bagian-bagian tubuh manusia kita mulai dari kepala Jadi kepala dalam bahasa sansekerta ini secara keseluruhan ini disebut dengan sirah Sirah oke Kemudian Wajah Ini bagian depan muka seperti kita tahu wajah Anda maksudnya maksud saya Anda tentu saja mengerti Wajah disebut dengan mukem Mukem Sekali lagi mukem Kemudian Kening Ini jidat kita atau keming Disebut dengan Lala tem Lala tem Selanjutnya pipi Disebut dengan kapola 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 Sangat mudah bukan diingat-ingat Kemudian mata Jadi yang disebut dengan mata adalah Mencak Mengcover ini Mata disebut dengan Nayanam Nayanam Atau disebut dengan aksi Disitu sinonimnya ya Aksi atau caksu Sama Itu mata juga artinya Kemudian alis Disebut dengan Bru 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 Artinya alis Kemudian Kelopak mata Disebut dengan Paksma 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 Penulisannya seperti ini Jika Anda Sudah Di luar kepala Tentang Wianjanan Dan suara Dengan melihat ini Anda bisa Mengira-ngira Bagaimana Apa namanya Membaca Kata ini Selanjutnya Bola mata Bola mata Disebut dengan Kani Nika Kani Nika Kani Nika Artinya Bola mata Selanjutnya Air mata Dissebut dengan Asru 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 Kemudian Hidung Hidung Disebut dengan Nasika 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 Artinya Hidung Nah itu adalah Mengenai Sepuluh Pembedaharaan Kata Atau Kosa kata Bahasa Sansekerta Mulai dari Bagian-bagian Tubuh manusia Pada bagian atas Yaitu Kepala Pada video selanjutnya Tentang Kosa kata Saya akan Melanjutkan Menjelaskan Beberapa kata Dari bagian-bagian Kepala Masih seputar Kepala Karena Anda tahu kan Organ tubuh Banyak sekali Di kepala saja Ada banyak sekali Organ Oleh karena itu Jika Anda Menyukai Video Video ini Silahkan Subscribe Untuk Mendapatkan update Video selanjutnya Dan Melihat-melihat Video-video lainnya Kemudian Like Share Bagikan kepada Teman-teman Anda Supaya Sama-sama ikut belajar Belajar Bahasa Baru Adalah sesuatu yang Sangat mengasihkan Dan Dengan mengerti Bahasa Sansekerta Anda akan memiliki Basic atau dasar Untuk mengerti Bahasa lainnya Yang terkait dengan India Khususnya Karena Bahasa Sansekerta Adalah Induk dari Semua bahasa Termasuk bahasa Inggris Bahasa Jerman Seperti itu Berasal dari Bahasa Sansekerta Oke Demikian video Kali ini Silahkan Comment Sampaikan komentar Anda Jika Anda Memiliki Pertanyaan Atau mungkin Complain Mengenai Pronounsation Yang saya sampaikan Karena Saya sebagai manusia Tidak lupa Dari kesalahan Jadi bisa saja Saya melakukan Kesalahan Pronounsation Atau penulisan Dari Kata-kata Atau Huruf Dalam Panduan Bahasa Sansekerta Ini Oke Selamat Belajar Selamat 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 Selamat